Intro PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal Zeya menyambut baik langkah polda Kalimantan Selatan dalam perekrutan anggota Polri Hal tersebut disampaikan pada video konferensi penerimaan proaktif Bintara Polri Polda Kalsel tahun 2021 di Gedung Mahlikai Pancasila Banjarmasin Jumat 16 April 2021 Safrizal menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung langkah polda Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan kinerja dan profesionalitas, ketertiban, dan stabilitas untuk keamanan wilayah Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polri Kuwanto dalam sambutannya menyampaikan dalam perekrutan nanti akan menghususkan putra-putri daerah sehingga mereka yang lulus kemudian bertugas di daerah masing-masing dan tidak ada keinginan lagi untuk pindah Terpisah Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid yang ditemui usai mengikuti kegiatan Fitkon mengatakan untuk Kabupaten Balangan sendiri mendapatkan kuota berdasarkan permintaan oleh Bupati Balangan sebanyak 38 personil yang nantinya anggaran untuk pendidikan selama 6 bulan akan ditanggung oleh pemerintah daerah Oleh karena itu Nur Hamid memberikan apresiasi kepada Bupati atas atensinya terkait masalah rekrutmen pendaftaran Bintara Polri Ada pun salah satu syarat pendaftaran adalah syarat fisik yakni ketentuan tinggi paling tidak untuk putra 165 cm dan putri 163 cm Dewi Sinta dan Curu Kameranan dan Anda Yuliarti melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan